Pertanda bahwa Allah SWT sedang berpaling dari hambanya adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Juga kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan. yang semuanya itu tidak diberikan kepada semua hamba Allah atau umat manusia. puji syukur kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang selalu menyebatkan kenikmatan-kenikmatan itu. salam dan salam dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. berserta keluarga, para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah menanti menunggu syafaat beliau di Yaumul Qisab. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkanlah pada malam hari ini saya akan membahas tentang usia yang diberikan pada kita. usia yang diberikan pada kita. Sebentar lagi, tahu tepatnya satu pekan ke depan kita telah memasuki tahun baru Masihi 2021 Insyaallah. dengan adanya pertambahan usia Masehi, sudah barang tentu disadari atau tidak usia kita semakin berkurang. usia kita justru semakin berkurang. karena semakin tambah hari, tambah bulan dan tambah tahun, akhirnya kita akan sampai pada penghujung usia usia kita akan memasuki sebuah lorong yaitu lorong kematian. Bapak-bapak yang saya hormati, waktu adalah sebuah anugerah. manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan, yaitu akhirat. sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap. dengan cara yang baik, dengan cara yang serius, untuk masa depan panen raya di akhirat kelak. karena waktu dunia adalah sementara. sedangkan waktu yang ada di akhirat ini sifatnya adalah abadi atau terus menerus. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan inilah apabila kita kontraskan ini menjadi jenis waktu yang sejati dan yang tidak sejati. di dunia ini adalah kita memasuki waktu yang tidak sejati, waktu yang tidak sesungguhnya. kan tapi di akhirat kelak kita menapaki waktu yang sejati, waktu yang sebenarnya. Al-Quran menggambarkan kehidupan dunia ini dengan istilah tempat bermain. Allah Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Ankabut A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa ma hadihil hayat dunia ila lahwu wa la'ib wa inat darul akhirata lahiyal hawayan hayawan laukanu yaklamun dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendokuro dan main-main dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui di dalam tafsir Ibnu Kasir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma hadihil hayat dunia ila lahwu wa la'ib diceritakan hinanya duniawi dan kefanaannya serta kesudahannya yang akan lenyap dan bahwa dunia itu tidak kekal dan bahwa kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah sendokuro dan main-main sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan yaitu kehidupan yang abadi lagi sebenarnya yang tiada kefanaan serta tiada penghabisannya bahkan kehidupan akhirat terus berlangsung untuk selama-lamanya la'ukanu ya'lamun seandainya mereka mengetahui tentulah mereka lebih memilih pahala yang kekal daripada imbalan yang fana bapak-bapak yang saya hormati kalimat yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia ini merupakan sendokuro dan main-main bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya layaknya sebuah permainan bahwa kalimat tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati tidak kekal dan penuh dengan tipuan maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat Saudaraku lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup dunia ini berkualitas ataukah dalam suatu pertanyaan sudah berkualitaskah hidup kita secara ketaatan atau penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran telah memberikan petunjuk bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah s.w.t seperti difirmankan oleh Allah di dalam Qur'an surat Adhariyat ayat 56 wawah wawah kolaktul jinnah wal insa ila liya budun dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku bapak bapak tolong diperhatikan pada kalimat ini sesungguhnya sesungguhnya aku menciptakan mereka agar aku memerintahkan mereka untuk menyembahku bukan karena aku membutuhkan mereka aku Allah 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 tidak butuh kita Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali pada Allah tidak mereka mereka diciptakan atau kita diciptakan untuk beribadah kepadanya dan ibadah itu sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri bukan bagi Allah pengertian ibadah itu pun sangat luas bukan hanya sholat puasa haji dan lain sebagainya akan tetapi diperluas dengan melibatkan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain jadi perlu dicamkan bahwa satu underline bahwa suatu peribadahan peribadahan yang meliputi mahta ini akan dilengkapi dengan kebaikan-kebaikan antar sesama manusia untuk itu apabila peribadahan kita kepada Allah dalam bentuk ketaatan peribadahan atau beribadah ini harus dilengkapi dengan kebaikan-kebaikan terhadap sesama manusia bapak-bapak yang saya hormati memanfaatkan umur dengan baik di dunia ini sangat penting sekali sangat penting karena waktu terus berjalan dan tidak mungkin akan kembali manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan yang berkualitas sehingga tidak akan menyesal di kehidupan kelam orang yang menyesal di akhirat itu digambarkan oleh Al-Quran menghibah meminta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya Allah permankan di dalam Quran surat Al-Mu'minun A'udhu Billahi Minas Shaitan Ar-Razim di dalam Quran Surah Al-Mu'bah Demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu. Pada terjemahan yang lain dikatakan, demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di dalam Tafsir Ibnu Kasir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendeskripsikan tentang keadaan orang yang sedang menjelang kematiannya dari kalangan orang-orang kafir atau orang-orang yang melalekan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dideskripsikan pula perkataan mereka saat itu dan permintaan mereka untuk dapat dikembalikan lagi ke dunia untuk memperbaiki apa yang telah dirusaknya selama hidup. Karena itu disebutkan dalam firmannya Saudaraku yang berbahagia, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri kerugian yang besar. sebagaimana ia nyatakan dengan mengutip khatis dalam kitab ayuhal wahad, ayuhal wa'walad pertanda bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang berpaling dari hambanya adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. dan satu saat saja seorang menghabiskan waktunya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian yang berkepanjangan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebukkan kita dengan kehidupan-kehidupan dunia maka justru Allah sudah berpaling dari kita contoh Bapak-Bapak ketika seseorang itu mempunyai usaha dikembangkan menjadi usaha dua dikembangkan menjadi usaha tiga dan seterusnya maka kesibukan-kesibukan duniawi itu lambat laun akan merusak peribadahan manusia solatnya sudah tidak tepat waktu puasanya sering ditinggalkan karena menganggap dirinya sedang dalam perperjalanan muamalahnya ia kikis sedikit demi sedikit karena orang usaha sering mengatakan bahwa hidup ini adalah bisnis maka ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menguntungkan secara duniawi kita harus lebih banyak berpikir dan lebih banyak bertanya kepada diri kita apakah saat ini Allah SWT sedang berpaling pada dirinya karena diakui atau tidak kehidupan dunia ini sangat menggoda dikatakan oleh pembicara terdahulu dia tidak akan sekali-kali menginginkan kematian benar atau tidak Pak tidak penak-penak hidup tidak penak-penak hidup di dunia serba rekoso dia tidak menginginkan sebuah kematian ini menandakan bahwa di dunia ini adalah surga yang serba ini dari penjelasan Imam Al-Ghazali tersebut patutlah kita memikirkan ulang tentang hakikat pertambahan usia pertambahan usia momen bertambahnya usia ini seyugianya disikapi dengan rasa syukur kepada Allah SWT sekali lagi bapak-bapak saudara-saudara sekalian 6 hari lagi kita memasuki tahun baru Masehi tahun 2021 insya Allah semoga semoga kita dipertemukan dengan tahun tersebut dengan panas merasa syukur kepada Allah SWT bukan rasa sisa kufur kepada Allah SWT bertambahnya usia kita harusnya lebih memantapkan penghambaan diri kita kepada Allah SWT bukan sebaliknya sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambah kekurangan sisa usia itu adalah satu kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang belum sempurna dan sisa kehidupan dari sebuah usia ini kita jadikan tempat muhasabah intropeksi diri apakah saya layak untuk mendapatkan surganya Allah SWT sisa usia kita ini adalah sebagai tempat islah tempat perbaikan maka dari itu bapak-bapak antara muhasabah ini berjalan seiring dalam kehidupan kita dalam rangka akan tertutupnya usia kita kita tidak tahu kapan Allah SWT mengambil hak-haknya pada diri kita 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 tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu hanya kita diberi kisi-kisi oleh Allah bahwa kematian seseorang itu akan ditandai ketika rambutnya sudah mulai memutih ketika badan kita sudah mulai bungkuk ketika gigi-gigi kita sudah mulai tanggal dan ketika kulit-kulit kita sudah mulai keriput itu kisi-kisi yang diberikan Allah SWT kepada kita tidak ada satupun manusia yang diberitahu kapan dia akan mati tetapi tanda-tanda itu diakui atau tidak sudah menjadi fakta bapak-bapak yang saya hormati ada sebuah kata-kata bijak dari Syekh Ahmad Ibnu Atta'ilah As-Sakandari dalam Al-Hikam yang patut menjadi renungan kadang kadang umur berlangsung panjang namun tiada manfaat kadang pula umur berlangsung singkat namun manfaatnya melimpah tinggal kita milih yang mana kalau saya pilih umur yang panjang dan membawa manfaat tapi ketentuan ada di tangan Allah SWT manusianya bisa berharap tetapi tidak bisa memilih manusia hanya bisa mempunyai tujuan tetapi tidak bisa menentukan semoga kita menjadi pribadi sebagai orang yang mampu menunaikan sisa usia kita dengan baik dan bijaksana dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia ini kita orang diamin kelihatannya orang diamin jadi dia ingin umur pendek dan sia-sia kelihatannya coba tak ulang semoga kita mampu menunaikan sisa usia kita dengan tidak baik dan sia-sia malah diamin mau saya ngapain-ngapain orang diamin saya ulang semoga kita menjadi pribadi sebagai orang yang mampu menunaikan sisa usia kita dengan baik dan bijaksana dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia amin demikian yang dapat saya sampaikan ada salahnya mohon maaf dan semoga bermanfaat subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atub ilahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh